Selamat hari Minggu, kita bertemu lagi pada Minggu pagi ini. Nah adik-adik kita mau memulai untuk sekolah Minggu, tapi sebelumnya kakak mau perkenalkan dulu yang melayani pada hari ini ada Bang Reinhardt, ada Kak Meri, ada Kak Ica, ada Kak Ratna, dan ada Kak Oci. Nah adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita sama-sama lipat tangannya, kita tutup matanya, satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkatmu yang melimpa dalam hidup kami, karena Tuhan masih memberkati kami, Tuhan menyertai kami, membangunkan kami dari tidur kami untuk bersekolah Minggu, dan memberikan kami nafas kehidupan. Tuhan kami akan memulai sekolah Minggu, kami akan memuji Tuhan, dan nanti akan mendengarkan firman Tuhan, biar Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami selalu fokus hanya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas dosa-dosa kesalahan yang kami buat, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami, layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, terpuji-pujilah bagi namamu, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan memuji Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Mary. Nah adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi dua lagu dulu ya. Yang pertama kita akan nyanyi, Hari ini kurasa bahagia. Yuk adik-adik bangkit berdiri. Bareng hati. Hari ini kurasa bahagia, Berkumpul bersama saudara sehima. Tuhan Yesus, Tersatukan kita, Tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan, Dalam kasih, Dalam satu hati, Berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau, Kau sahabatku, Kau saudaraku, Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Nah adik-adik, kita menyanyi lagu kedua, judulnya Firman Tuhan ada di hatiku. Bang Renhat. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, Ada di hidupku, Dan terus bertumbuh, Sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi ya, Semangat mati-gadik. Firman Tuhan ada di hatiku, Ada di langkahku, Ada di hidupku, Dan terus bertumbuh, Sirami jiwaku. Berbuah, 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 semuanya dalam keadaan yang sehat dan pastinya sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saat ini mari kita tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang indah ini, Tuhan boleh bangunkan kami dalam keadaan kami yang sehat, untuk kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu di pagi hari ini. Bapak berkati kami Tuhan, curahkan kami dengan roh kudusmu sehingga kami anak-anak sekolah minggu dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Biar yang kami dengarkan juga Bapak dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, ini doa kami, kami serahkan ke dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Ya adik-adik sekolah minggu, sudah disiapkan alkitabnya masing-masing kan di rumah, yuk sama-sama sekarang kita mau baca firman Tuhan dari kitab kisah para rasul di perjanjian baru ya adik-adik, di pasal yang ke-8 ayat 9 sampai ke-13. Sudah disiapkan semuanya? Kalau kasih waktu ya, 3 detik, 1, 2, 3. Ya kakak mau baca dari sini, firman Tuhannya, adik-adik boleh mengikutinya di rumah ya. Dari ayat yang ke-9. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Nah adik-adik, kita sudah baca tadi sebagian dari firman Tuhan dari kitab kisah para rasul. Tadi isinya ada dua ya adik-adik, ada dua nama di situ. Yang pertama ada Filipus dan yang kedua ada Simon. Tadi siapa sih Filipus itu? Nah Filipus itu adalah salah satu dari kedua belas murid Yesus ya adik-adik. Di Filipus itu, di Samaria itu dia diutus untuk memberitakan firman, untuk memberitakan Injil Tuhan. Tapi tadi apa adik-adik, di sana ada satu orang yang bernama Simon. Simon itu adalah orang yang paling hebat di sana. Orang yang paling terkenal, orang yang bisa melakukan sihir dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Sehingga orang-orang di Samaria itu semuanya takjub melihat Simon dan mendewa-dewakan Simon, menjadikan Simon adalah seseorang yang memiliki kuasa Allah katanya gitu ya. Saking dia hebat dan bisa melakukan apapun. Nah si Filipus ini diutus ke Samaria. Samaria itu tadi adalah sebuah kota yang besar adik-adik. Kota yang besar dan di sana banyak orang yang melakukan dosa. Jadi di kota itu semua orang melakukan dosa. Jadi itu kota yang parah banget lah pokoknya adik-adik. Nah Filipus ini diutus untuk pergi ke sana untuk memberitakan Injil Tuhan gitu. Kira-kira gimana ya adik-adik? Bisa nggak sih si Filipus ini melewati masa sulitnya gitu ya untuk masuk ke sana aja dia pasti takut kan karena ada situasi yang tidak nyaman di situ. Dia harus masuk ke kota yang penuh dosa. Udah gitu dia harus berhadapan sama satu orang yang hebat yang sangat diagung-agungkan di situ. Gimana nih adik-adik? Kira-kira Filipus bisa nggak ya untuk memberitakan Injil Tuhan di sana? Misalnya nih sebagai contoh nih kalau Filipus tadi situasinya nggak nyaman dia berada di kota itu. Kalau misalnya kita di kehidupan kita sehari-hari misalnya adik-adik disuruh sama orang tua, disuruh sama mama, sama papanya untuk membeli sesuatu di warung gitu ya. Nah pada saat itu, itu tuh udah malam hari. Jadi itu untuk menuju warung itu jalannya tuh sangat gelap gitu. Kira-kira adik-adik mau nggak? Mau nggak disuruh ke sana membeli sesuatu sampai di jalan itu tuh sangat gelap dan nggak ada penerangan di situ. Pasti adik-adik takut kan? Pasti adik-adik nggak mau. Udah besok pagi aja lama pas udah terang gitu misalnya ya kan. Nah Filipus ini juga kayak gitu keadaannya di kota yang gelap yang penuh dengan dosa, dia harus melakukan sebuah misi untuk memberitakan firman Tuhan di situ, untuk membuat semua orang di situ percaya sama Tuhan. Nah si Filipus ini sebagai manusia pasti dia merasakan takut ya adik-adik sama seperti kita. Tadi disuruh jalan ke jalan yang gelap, kita pasti takut. Dia juga sama, tapi apa yang dipilih Filipus ini? Dia memilih untuk tidak takut karena dia punya Tuhan, dia mau mengandalkan Tuhan. Jadi apa yang dia pilih, dia memilih untuk memerdam rasa takutnya, tapi dia mau mengandalkan Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan untuk memberikan dia kekuatan, untuk memampukan dia, untuk membuat semua orang di situ takjub dan juga mau mendengarkan firman Tuhan sehingga semua orang bisa percaya sama Tuhan. Terus gimana ya hasilnya adik-adik? Di tengah kesulitan yang seperti itu hasilnya gimana ya? Ternyata hasil yang didapatkan oleh Filipus adalah semua orang yang di Samaria itu mau percaya sama Tuhan Yesus. Dan yang paling hebatnya lagi, si Simon tadi yang sangat hebat tadi, yang dia juga merasa dia orang penting dan gak mau lah di kalahin sama Filipus, dia ternyata juga bisa percaya sama Tuhan. Dia bisa Filipus buat untuk percaya sama Tuhan dan mau ikut di baptis. Wah luar biasa banget ya Filipus itu adik-adik, tapi kira-kira Filipus atau Tuhan yang hebat di sini ya. Jadi adik-adik harus ingat bahwa Tuhan itu yang hebat di sini. Tuhan bekerja di belakang Filipus untuk memampukan Filipus melakukan misinya itu. Di tengah-tengah ketidaknyamanan tadi di tengah-tengah situasi yang membuat dia sebenarnya bisa aja dia menyerah, tapi dia tidak mau menyerah, dia enggak takut karena dia punya Tuhan yang luar biasa. Nah, terus gimana nih sama adik-adik yang di rumah? Udah sama belum sama Filipus? Kakak mau tanya nih, tadi kan Filipus itu berarti orang yang diberkati Tuhan kan, selalu diberkati Tuhan dalam setiap langkahnya. Kira-kira adik-adik di rumah merasa bisa diberkati atau disertai Tuhan enggak? Apa sih Kak contoh misalnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita gitu kan? Contohnya apa? Nah, yang paling sederhana aja nih adik-adik, yang paling kecil tapi luar biasa itu adalah setiap kita bangun pagi kita boleh dalam keadaan yang sehat. Itu adalah bentuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terus yang kedua apa? Misalnya kita bisa tidur di tempat tidur yang nyaman nih, banyak juga orang-orang yang mungkin enggak seberuntung kita gitu ya, enggak ada tempat tidurnya gitu, mungkin tidur di jalan atau kayak gimana, tapi kita bisa tidur di tempat yang enak. Terus kita bisa makan setiap hari, kita bisa makan yang enak sekali-kali ya kan? Terus kita juga bisa sekolah, kita bisa sekolah, kita bisa menikmati bangku pendidikan. Itu adalah suatu berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita ya adik-adik. Terus kalau misalnya kita udah disertai sama Tuhan, udah diberkati terus sama Tuhan, selanjutnya apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Kita harus selalu mengucap syukur ya, adik-adik kita mengucap syukur. Gimana sih caranya mengucap syukur? Apa bilang syukur Tuhan gitu, berkasih Tuhan. Ya bisa kayak gitu, tapi mungkin bisa contohnya setiap pagi kita bangun pagi, kita bisa berdoa dulu, jangan lupa berdoa dulu, terus kita mengucap syukur, udah dikasih kesehatan pagi-pagi, kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan kasih kami kesehatan pagi ini, sehingga kami boleh melakukan kegiatan kami hari ini, kami boleh bersekolah gitu ya. Terus apalagi sih cara kita mengucap syukur, karena kita sudah diberikan orang tua yang baik, kita harus nurut sama orang tua. Kita udah dikasih tempat tinggal yang bagus, dikasih makan-makan yang enak, cara berterima kasihnya sama Tuhan, kita harus menurut sama orang tua. Kalau misal orang tua minta tolong apa, kita harus mau ya adik-adik mau disuruh, jangan, ah mama nih nyuruh-nyuruh terus, apa-apa nih nyuruh-nyuruh terus. Boleh gitu ya, kita harus mau menurut sama nama salam papa kita gitu. Terus apalagi sih, karena kita udah dikasih Tuhan kesempatan untuk sekolah, di sekolah yang bagus mungkin adik-adik ada beberapa yang sekolahnya bagus, sekolah internasional, wah luar biasa ya. Apa sekarang bentuk kita mengucap syukur? Kita harus belajar yang rajin, jangan juga kita males-malesan ya, kita udah dikasih kesempatan, eh malah kita males-malesan, nggak mau belajar, itu nggak boleh ya. Cara kita mengucap syukur adalah kita dengan belajar yang rajin, mengerjakan tugas yang rajin, terus nanti bisa dapat ujian yang, nilai ujian yang bagus, naik kelas, itu baru bentuk mengucap syukur yang bagus ya adik-adik. Nah tadi itu kan contoh-contoh yang dalam keadaan yang baik-baik aja ya terus kalau misalnya dalam keadaan yang nggak baik-baik aja itu gimana sih misalnya adik-adik pernah nggak sih ngerasa takut atau misalnya dalam keadaan yang sulit gitu ya, misalnya kalau keadaan yang sulit, misalnya adik-adik sedang sakit gitu, sedang sakit terus kayak nggak bisa bangun di tempat tidur, terus padahal udah minum obat misalnya gitu ya, kok kayak gini sih lemes banget badannya, terus adik-adik apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik ya udahlah percaya aja sama dokter, nanti juga sembuh gitu, atau adik-adik sambil berdoa, sambil mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam keadaan seperti itu, kita harus tetap ingat Tuhan, kita harus mengandalkan Tuhan karena kesembuhan, kesehatan itu datangnya dari Tuhan. Dokter iya boleh ngasih kita obat-obatan, tapi dokter itu adalah alat Tuhan untuk supaya bisa menyembuhkan kita lewat obat-obatan itu ya adik-adik tetap, tapi tetap yang memberikan kesembuhan sumber utamanya adalah Tuhan Yesus. Terus misalnya nih, sering nih ya kakak lihat nih kalau misalnya anak-anak itu suka saling bully-membully gitu ya, saling bully-membully. Terus biasanya orang yang suka membully itu biasanya banyak temannya gitu, malah banyak temannya banyak yang ngedukung gitu, karena enak nih ngebully kayaknya gitu kan, terus malah banyak temannya lagi bingung juga ya kan. Terus apa, adik-adik apa mau ikut-ikutan mereka yang ngebully itu, atau adik-adik nggak mau ikut-ikutan malah ngasih tahu mereka misalnya, eh jangan kayak gitu, ngebully itu nggak baik, kayak gitu. Nah sebagai anak-anak Tuhan kita harus mau memberitahukan yang baik buat teman-teman kita ya adik-adik. Misalnya kita ngasih tahu, eh jangan kayak gitu, kasihan dia dibully, kita nggak baik loh melakukan itu gitu misalnya. Boleh kok kayak gitu, itu artinya kita juga memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, memberitakan yang baik buat teman-teman kita. Terus kalau misalnya di sekolah ada yang nyontek nih, dan ternyata yang nyontek ini malah nilai lebih bagus daripada kita yang belajar udah capek belajar malam-malam, ternyata yang nyontek ini lebih bagus nilainya gitu. Begitu yang nyontek ini malah temannya juga banyak dibandingkan kita gitu kan, yang nggak nyontek yang jujur gitu kan. Nah itu sikap adik-adik gimana, apakah adik-adik ikut-ikutan, ya nyontek aja kali ya, lebih gampang gitu kan. Lebih bagus juga nilainya, nanti rapotnya lebih bagus nilainya kan, lebih bisa nyenengin orang tua misalnya gitu kan. Tapi jangan kayak gitu adik-adik ya, kita harus tetap konsisten, kita harus jujur mengerjakan ujian kita, kita nggak naboy nyontek, dan kalau boleh adik-adik juga kasih tahu sama temen-temennya, jangan nyontek, itu nggak baik, itu nggak murni pekerjaan kita, itu nggak murni dari pemikiran kita sendiri gitu ya. Kita harus konsisten, kita harus mau untuk tetap menjadi anak-anak yang baik, walaupun di sekitar kita itu banyak yang nggak baik. Adik-adik harus bisa menjadi contoh ya di sini, supaya adik-adik menjadi terangnya itu memancar gitu sebagai anak Tuhan gitu ya. Nah terus kalau misalnya gitu, inti dari firman Tuhan kita hari ini, kakak mau coba merangkum ya adik-adik, mungkin adik-adik dari tadi, apa sih biasanya yang intinya dari isi kotba hari ini gitu ya. Nah kakak mau merangkum yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan takut untuk tetap melakukan hal yang baik menurut firman Tuhan. Kita kan adik-adik di rumah kan pasti harusnya rajin dong baca firman Tuhan ya, di dalam firman Tuhan itu banyak mengajarkan tentang kebaikan, misalnya jangan berbohong, jangan bersaksi justa, jangan harus menurut sama orang tua, itu kan banyak hal-hal yang baik yang diajarkan gitu ya. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap melakukan hal-hal yang baik yang seturut dengan firman Tuhan. Seperti Filipus tadi, dia enggak takut untuk tetap melakukan pelayanannya, walaupun keadaannya di sekitarnya itu kurang nyaman, keadaannya itu sekitarnya itu selalu melakukan dosa, tapi dia tidak ikut-ikutan melakukan dosa dan dia juga tidak menyerah di tengah pelayanannya itu, tapi dia tetap teguh karena dia percaya kalau Tuhan pasti menyertai dia dan menolong dia untuk melewati semuanya gitu ya. Terus yang kedua, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pribadi yang baik dan menjadi contoh, sehingga lewat kita adik-adik sekolah minggu sudah menjadi firman yang hidup yang seperti kakak bilang tadi. Jadi memberitakan firman Tuhan itu ya adik-adik seperti Filipus tadi, enggak harus seperti Filipus, harus dengan membawa misalnya Alkitab, terus menurut ayat segini Tuhan berkehendak untuk tidak begini-gini gitu. Atau misalnya seperti Amang Pendeta yang berkotbah setiap minggu, atau seperti Amang Sintua gitu. Kita enggak harus kayak gitu juga, seperti itu adalah salah satu contoh memberitakan firman Tuhan. Tapi yang paling penting memberitakan firman Tuhan itu adalah lewat diri kita sendiri. Kita harus menjadi contoh yang baik, sehingga setiap orang yang melihat kita, itu melihat kita sebagai anak-anak yang baik. Oh pantesan dia kayak gini karena dia ada anak-anak Tuhan, dia rajin ke gereja, dia rajin baca firman Tuhan, pantesan dia jadi anak yang baik, anak yang jujur, menurut sama orang tuanya, terus enggak nakal. Itu adalah contoh yang baik. Jadi setiap teman-teman kita yang tadinya nakal, mungkin kalau melihat kita jadi, oh iya ya aku harus seperti seperti dia, seperti dia melakukan yang baik, sehingga orang tuanya juga sayang sama dia, orang tuanya juga jadinya baik sama dia, karena dia adalah anak yang baik gitu ya. Kita harus menjadi contoh untuk di sekeliling kita. Terus yang ketiga, dalam keadaan apapun tetaplah mengandalkan Tuhan, karena cuma Tuhan yang mampu memberikan kita kemampuan untuk melakukan segala hal gitu ya. Jadi setiap adik-adik bangun tidur, jangan lupa berdoa untuk supaya Tuhan membimbing adik-adik di sepanjang hari. Terus kalau adik-adik mau belajar, jangan lupa berdoa juga supaya Tuhan memberikan adik-adik kemampuan untuk mengerti yang dijelaskan oleh guru-guru atau pelajaran-pelajar yang sulit, misalnya matematika nih sulit banget nih. Nah adik-adik jangan putus asa, tetap belajar dan juga berdoa supaya Tuhan membantu adik-adik untuk mengerti apa yang adik-adik tidak mengerti itu. Terus apalagi misalnya kalau adik-adik lagi sakit atau dalam keadaan yang sulit yang lainnya atau adik-adik misalnya, ya apapun itulah yang membuat adik-adik sulit gitu ya. Contoh- contohnya, adik-adik harus tetap mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan kita kemampuan, Tuhan adalah satu-satunya yang memberikan kita kesehatan dan juga Tuhan adalah satu-satunya yang sangat sayang sama kita. Jadi Tuhan itu pasti akan menyertai kita, melindungi kita dimanapun kita berada. Asalkan adik-adik mau hidupnya setiap harinya itu dipimpin sama Tuhan. Gitu ya adik-adik. Oke, adik- adik-adik sampai di sini dulu ya firman Tuhan kita hari ini. Nanti kalau bisa adik-adik ada pertanyaan bisa ditanyakan di Zoom di kelas masing-masing ya. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi dengan kakak kelas masing-masing gitu. Oke, sebelum kita akan mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, kita akan bersatu hati, kita mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dan juga saat ini kami boleh mendengarkan firmanmu Tuhan. Biar Tuhan apa yang kami dengar hari ini bisa kami mengerti Bapak dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjadi contoh yang baik dan juga memberikan dampak yang baik di tengah-tengah lingkungan kami walaupun lingkungan kami kurang nyaman bagi kami Bapak tapi kami mau menjadi terang Tuhan di tengah-tengah lingkungan kami. Ajarkan kami untuk selalu melakukan yang baik yang seturuh dengan firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sebentar kami juga mau mengakhiri ibadah ini dan juga kami mau lanjut ke Zoom ya Bapak untuk bertemu dengan kakak kelas kami masing-masing kiranya Engkau Tuhan yang memberkati pembahasan kami juga nanti Bapak di Zoom biar kami semakin lagi mengerti Tuhan tentang firmanmu sehingga kami menjadi lebih lagi Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus berkati kehidupan kami, berkati sepanjang hari ini biar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak ini doa kami yang jauh dari sempurna ini yang mau kami alaskan di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik kita kan sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan sama kakak guru sekolah minggunya tentang apa supaya kita bisa tetap mengandalkan Tuhan. Nah karena sekolah minggunya sudah sampai di penghujung kita mau berdoa tapi sebelumnya kita angkat satu lagu pujian dulu yaitu baca kitab suci. Baca kitab suci doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory, haleluya, baca kitab suci doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan terima kasih kami kembali datang kepada Tuhan, kami mau mengucap syukur atas penyertaan Tuhan karena sampai di akhir Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih menyertai kami. Tuhan kami sudah mendengarkan banyak firman Tuhan, kami juga sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan biarlah itu bisa menjadi kekuatan bagi kami di dalam kami menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menjalankan aktivitas kami yang lainnya setelah ini biar Tuhan tetap terus menyertai kami untuk segala sesuatu yang akan kami lakukan, yang akan kami kerjakan supaya apapun yang kami perbuat itu bisa berkenan di hati Tuhan dan bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kesalahan yang kami buat supaya berkat yang Tuhan berikan kepada kami selalu layak untuk kami terima dan untuk kami rasakan. Hanya dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan percaya terpuji-pujilah bagi nama-mu Tuhan, kakak untuk selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik terima kasih atas sekolah minggunya hari ini. Kita bertemu di Zoom. Selamat hari minggu, Tuhan memberkati. Terima kasih.